Lonsur kini, Ismal disitu, Ismal Darni saya disitu. Sebuah batu berukuran raksasa jatuh menimpa rumah warga. Kejadian itu berlangsung di Dusun 3 Desa Tobaku, Kecamatan Katoy, Kabupaten Kolaka Utara, Senin, 3 Juni 2024. Salah seorang penghuni rumah, Tika, mengaku batu besar itu jatuh ketika dia dan beberapa anggota keluarganya tengah menyantap makanan di dapur. Dalam kondisi terancam itu terdengar suara hantaman batu yang sangat keras seperti ada sesuatu yang akan datang. Karena panik, Tika segera meminta semua yang berada di dapur untuk lari sambil berteriak. Batu yang sangat keras menghantam rumah Tika sehingga rumahnya bagian belakang hancur. Semua barang di dalam rumah seperti kulkas, kompor, semuanya hancur dihantam batu ukuran raksasa itu. Namun ia tetap bersyukur karena tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Dia pun belum bisa memastikan berapa kerugian material yang dideritanya. Peristiwa ini, kata Tika, terjadi karena beberapa hari lalu hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Batu berbentuk lonjong itu meluncur hingga menghancurkan rumah di bawahnya. Saat ini bongkahan batu telah dikeluarkan sedikit demi sedikit dari rumahnya dengan cara dikikis. Dihancurkan menjadi puing-puing kecil sehingga mudah untuk dikeluarkan. Korban juga berterima kasih atas bantuan dan kerja sama semua pihak mulai dari kepolisian, kepala desa dan masyarakat setempat. Kalau ini di belakang rumah ini yang besar sekalian, sudah memang anda pernah cukup goyang di situ. Terima kasih telah mencari kawasan tersebut. Terima kasih telah mencari kawasan tersebut.